Intro Bismillahirrahmanirrahim 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 Sekarang ini kita akan membahas hikmah yang ke-10, di mana beliau berkata Amal itu adalah merupakan kerangka yang berdiri tegak. Di mana rohnya adalah wujud dari keikhlasan yang ada pada amal tersebut. Pada hikmah kali ini, Imam Ibn Atayla Sakandari mengajarkan kita atau mengajak kita untuk senantiasa ikhlas terhadap segala sesuatu yang kita laksanakan. Entah itu ibadah ataupun segala sesuatu yang bersifat duniawi. Dikatakan bahwasannya amal itu adalah merupakan suwarun ko'ima. Amal itu diibaratkan seperti halnya, katakan badan. Badan itu tidaklah bisa bergerak atau tidak akan ada faidahnya kecuali kalau memang ada ruh di dalamnya. Begitu pula dengan amal. Amal itu tidak akan ada faidahnya atau tidak akan diterima oleh Allah SWT, kecuali harus ada ruhnya. Di mana ruhnya amal di sini adalah ikhlas. Al-ikhlas itu adalah mengisahkan Allah SWT, menjadikan tujuan kita beribadah adalah kepada Allah SWT. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Maka beramallah dengan amalan yang soleh. Dan janganlah sekali-kali menyukutukan kepada selain Allah di dalam beribadah kepadanya. Ikhlas ini adalah merupakan perkara hati. Di mana perkara hati ini harus dilatih. Tadkala kita misalkan sholat berjamaah. Kita harus senantiasa intropeksi diri. Apakah sholat jamaah saya sudah ikhlas atau karena mungkin saya biar terkenal orang yang soleh di antara masyarakat. Kita harus melihat dan senantiasa hati kita dikontrol agar amal kita yang selama ini kita perbuat diterima oleh Allah SWT. Jangan sampai amal yang kita lakukan tidak ikhlas atau bahkan ria, pamer. Mungkin kita sebagai pemula terkadang kita sulit untuk ikhlas. Tapi tadkala ikhlas itu belum bisa kita terapkan di dalam hati kita. Kita harus senantiasa berusaha dan tetap melakukan ibadah tersebut. Tidak boleh kita mengatakan saya tidak perlu sholat jamaah. Tadkala saya sholat di rumah, saya lebih ikhlas. Dan insya Allah diterima oleh Allah SWT. Tidak seperti itu. Akan tetapi kita harus tetap sholat jamaah bersama orang-orang dan senantiasa menjaga hati ini agar selalu ikhlas. Bagaimana caranya? Kita tetap berusaha. Bahwasannya kalau misalkan saya tidak ikhlas, saya bercuma datang sholat jamaah. Sudah tidak dapat pahala, saya capek, mendingan sholat di rumah. Nah maka dari itu kita tetap sholat jamaah akan tetapi dengan menjaga hati. Memang kadang syaitan itu memberikan pilihan yang diberikan oleh syaitan ini selalu hal yang lebih rendah daripada yang Allah berikan kepada kita. Kita tetap sholat berjamaah dengan senantiasa menjaga hati agar lebih ikhlas. Akan tetapi syaitan akan memberikan pilihan, mending sholat di rumah yang mending ikhlas daripada di masjid tidak ikhlas. Nah ini adalah merupakan waswasah atau merupakan godaan syaitan agar senantiasa kita melakukan hal yang dibawah daripada melakukan hal yang lebih utama. Nah ini adalah merupakan sesuatu yang sangat sulit dimengerti oleh setiap orang. Maka dari itu hikmah disini mengajak kita untuk kepada sebuah keikhlasan agar amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amal yang kita lakukan di dunia ini adalah terkadang memang murni. Bentuknya adalah merupakan amal akhirat. Ada juga terkadang kita melihat amal yang bentuknya adalah merupakan amal duniawi. Tadkala amal ini dalam bentuk sesuatu yang bentuknya adalah akhirat seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat. Nah ini adalah kita dituntut untuk ikhlas. Akan tetapi kalau amal yang bentuknya adalah merupakan duniawi. Atau kita kalau melihat dengan sekilas amal ini adalah merupakan amal yang sifatnya duniawi. Seperti makan, seperti minum. Ini adalah merupakan amal yang duniawi ketika kita lihat. Kalau amal yang bentuknya seperti duniawi, maka kita butuh kepada suatu-suatu niat. Niatnya bagaimana? Tadkala kita makan, kita niat makan agar kita kuat untuk beribadah. Kita makan, niatkan untuk melakukan sesuatu yang memberikan kemanfaatan kepada diri sendiri ataupun orang lain. Tidur siang. Tidur siang adalah merupakan sesuatu yang kalau kita pandang adalah merupakan sesuatu yang duniawi. Akan tetapi kalau misalkan kita tidur dan kita niatkan dengan tidur tersebut untuk bangun malam misalkan. Dengan niat tersebut, amal yang seperti ini akan menjadi amal ukhrawi atau amal yang bersifat akhirat. Di dalam kalam atau ucapan sebagian hukama mengatakan Rubba amalin yakunu fi suratin duniawiatin. Fasoro min amal al-akhirah bihusnin niya. Sebagian amal bentuknya adalah merupakan amal duniawi. Akan tetapi bisa menjadikan amal yang bersifat akhirat dengan apa? Yaitu dengan niatan yang baik. Maka dari itu, apapun yang akan kita berbuat, segala sesuatu yang akan kita berbuat, selagi amal tersebut sesuai dengan syariat Islam, maka yang pertama kita harus ikhlas, yang kedua adalah harus niat. Karena ikhlas dan niat ini adalah dua sesuatu yang harus dilaksanakan pada setiap amal. Entah itu amal yang bersifat akhirat ataupun amal yang bersifat duniawi. ikhlaskan hati kita dan senantiasa kita niatkan. Niatkan yang baik. Nabi Muhammad mengatakan, Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, niyatul mar'i khoyrun min amali. Yaitu niat seseorang adalah lebih baik daripada amalnya. Artinya bagaimana? Niatul mar'i khoyrun min amali. Yaitu tatkala kita niatkan sesuatu. Sedangkan sesuatu itu belum bisa terlaksana oleh kita. Nah, niatan ini adalah lebih baik. Tatkala kita tidak niat sebuah kebaikan, terus kemudian kita melakukan kebaikan, dan kebaikan tersebut adalah tidak ikhlas. Nah, maka dari itu, segala sesuatu apapun yang akan kita lakukan, marilah kita niatkan bersama ikhlas lillahi ta'ala, dan juga niatkan bahwasannya ini adalah merupakan amal soleh. Saya niatkan sebagai amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya ibadah itu adalah bukan hanya yang lohiri, akan tetapi ada yang namanya ibadah kolbi, yaitu ibadah hati. Yaitu apa? Adalah merupakan niat yang baik. Semoga Allah senantiasa memberikan ni'mat, niatan baik kepada kita terhadap segala sesuatu yang akan kita lakukan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalaih wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.